Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani, Jawa Barat setidaknya mengirim 57.000 pekerja migran secara prosedural ke luar negeri. Saat ini secara resmi ada setidaknya 110.000 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jawa Barat yang berada di luar negeri. Namun setidaknya 5,3 juta pekerja migran Indonesia tidak tercatat atau diberangkatkan secara ilegal. Beni pun merasa miris dan gemas dengan hal tersebut karena umumnya pekerja yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural akan dieksploitasi dan diperlakukan secara tidak baik. Dirinya pun meyakini banyak oknum mulai dari pemerintahan desa hingga pegawai BP2MI yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Karenanya pihaknya berjanji akan terus berupaya memberantas atau menyikat habis oknum calop pekerja migran. Jika tidak oknum akan selalu ada penjahat dan penggianan keraguti dan negara ini dimanapun mereka yang tersebut. Bagaimana kejahatan ini terjadi? Pak Solihir, dimulai dari hulu kejahatan ini. Satu, bagaimana para calon pulut ke desa-desa mencari mansa warga masyarakat kita dengan iming-iming pekerjaan yang bagus dan yang tinggi dan diberangkatkan secara cepat. Pasti ada penanggungan dokumen awal yang dilakukan. Oknum kepala desa adalah jajatan pemerintah yang terlibat di hulu dan pertama bagaimana kejahatan itu dilakukan. Masuk ke kampanye, jika ada dokumen administrasi yang juga dimanipulasi, ya main lagi. Sistem yang bisa dimainkan, administrasi dokumen yang bisa dimainkan. Untuk memberantas pengiriman pekerja secara ilegal atau non-prosedural ke luar negeri, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, tahun ini jumlah pengangguran di Jawa Barat naik 2,5 persen dari 1.870.000 orang menjadi 2,5 juta orang. Menurut Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Agus Hanafi, ada dua strategi yang dilakukan yaitu menyerang atau mempersiapkan calon pekerja yang memiliki daya saing, serta mendorong calon pekerja mandiri. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, khususnya di sektor kekerjaan kerjaan? Bapak-Ibu sekalian, ada dua strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, khususnya di sektor kekerjaan kerjaan. Yang pertama adalah strategi menyerang. Strategi menyerang ini adalah bagaimana mempersiapkan calon pekerja yang memiliki daya saing. Dalam konteks ini, Bapak-Ibu sekalian, kita mencoba yang pertama mendorong calon pekerja ini memiliki kompetensi. Itu yang dilakukan oleh balai latihan kerja kompetensi yang berada di Kabupaten Bekati. Pemerintah Jawa Barat pun tengah menggodok raperdapan nyelenggaran perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu, Benny Ramdhani menyatakan pihaknya akan menyediakan lounge hingga jalur khusus bagi pekerja migran di bandara mulai 18 November 2020. Menurutnya, perlakuan istimewa tersebut perlu didapatkan pekerja migran yang telah menyumbang devisa negara sebesar Rp159,6 triliun.